Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan Marhain Jumaidi yang baru dilantik dan sejumlah pejabat pemengkap Nganjuk melakukan ritual siraman sedudok. Tradisi turun-temurun dan juga sebagai ikon budaya yang dipertahankan pemerintah kebupatan Nganjuk ini sekaligus wujud syukur kepada yang maha kuasa. Acara ini agenda pertama Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang memimpin ritual siraman sedudok dengan menggunakan pakaian adat Jawa lengkap. Meski jalan menurun menuju lokasi cukup curang tetapi tidak menyurutkan semangat Mas Novi bersama rombongan. Seperti tahun sebelumnya ritual siraman sedudok diiringi gamelan dan penari kemulai melakonkan pengambilan air dari air tejun oleh penari yang masih perawan dan tidak sedang datang bulan. Setelah bokor, kencana diserahkan Bupati kepada para bidadari menuju air terjun untuk mengambil air yang akan disemayamkan di padepokan desa Ngeliman. Prosesi selanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati serta para pucuk pimpinan pemengkap Nganjuk mandi di air terjun beserta istri. Mandi di air terjun sedudok diakini dapat membuat awet muda. Sebelum rangkaian acara ditutup, pemuka membajakan doa. Semoga Kabupaten Nganjuk menjadi lebih baik dan bermertabat. Dan yang paling menarik dalam acara ini, setelah pemuka agama selesai memanjatkan doa, ratusan warga berebut tumpeng raksasa. Karena diakini, tumpeng itu akan membawa berkah bagi keluarga yang mendapatkan buah maupun hasil pertanian yang ada pada tumpeng tersebut. Terima kasih telah menonton!